Mujadid Media Salah satunya, bagaimana kisah cinta antara putri gungsul Rasulullah SAW yakni Fatimah Az-Zahra dengan suaminya Ali bin Abi Talib Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama Kisah cintanya sangat terjaga rahasianya Mereka bisa menjaga izah hingga Allah telah menghalalkannya Ali bin Abi Talib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah SAW Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah dan juga seorang jahid perang yang gagah Sementara Fatimah, putri Rasulullah SAW yang taat penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah SAW selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tangan kafir Qurais Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama kecantikan putri Rasulullah tak hanya kecantikan jasmaninya saja kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh kendalanya adalah perasaan rendah dirinya apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dalam keadaan yang serba terbatas demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu pada suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi yang telah mempertaruhkan kehidupannya harta dan jiwanya untuk Islam menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal-awal risalah ini dialah Abu Bakar Ashiddiq entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti Ali merasa dikuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam penyebaran risalah Islam entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya sebutlah Uthman, Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqos, Mushab ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali tak sedikit pun juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar sebutlah Bilal bin Rabbah, Khobab, Keluarga Yasir, Abdullah bin Mas'ud dari sisi finansial Abu Bakar seorang saudagar tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin melihat dan memperhitungkan hal ini Ali ikhlas dan bahagia tiga Fatimah bersama Abu Bakar meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti apakah mungkin itu yang namanya cinta namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya Ali kembali mempersiapkan diri berharap dia masih memiliki kesempatan itu namun ujian bagi Ali belum berakhir setelah Abu Bakar mundur muncullah laki-laki dan gagah perkasa dan pemberani seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut seorang yang diberi gelar al-Furqan ya, dialah Umar bin Khotob pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah alaikum Ridho jika Fatimah menikah dengan Umar ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah SAW setelah Abu Bakar yang mana Rasulullah sampai mengatakan aku datang bersama Umar dan Abu Bakar namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa seratus untak bermata biru dari jisir dan sepuluh ribu dinar kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira lima puluh lima miliar dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW akan tetapi khawatiran Ali bin Abi Talib belum berakhir sampai disini karena ternyata sahabat lain pun melamar sang Az-Zahra Usman bin Afan memberanikan diri melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam tidak disangka ia tidak diduga ternyata Rasulullah SAW pun menolak lamaran Usman bin Afan empat sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW mengapa bukan engkau saja yang mencoba kawan mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah aku punya pirasat kau lah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi aku tanyanya tak yakin ya engkau wahai saudaraku aku hanyalah pemuda miskin apa yang bisa aku andalkan sahabatnya pun menguatkan kami di belakang mukawan akhirnya Ali bin Abi Talib memberanikan diri menjumpai Rasulullah SAW untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi untuk jadi istri awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam hingga Rasulullah pun bertanya wahai putra Abu Talib apa yang engkau inginkan sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar ia pun menjawab ya Rasulullah aku hendak meminang Fatimah mendengar jawaban Ali ini beliau SAW tidak terkejut bagus wahai Ibnu Abu Talib beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku tetapi ia selalu menolaknya oleh karena itu tunggulah jawaban putriku kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya ketika ditanya Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa dia punya Fatimah bertanda kesetujuannya Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan maharu wahai Ali Ali pun menjawab orangtuaku yang menjadi penegusnya untukmu ya Rasulullah tak ada yang aku sebunyikan darimu aku hanya memiliki seekor untak untuk membantuku menyiram tanaman sebuah pedang dan sebuah baju jirah dari besi dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda wahai Ali tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah SWT dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu karena ia engkau butuhkan untuk membantumu aku terima mahar baju besimu jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku wahai Ali engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi diriwayatkan oleh Ummu Salamah Radiyallah Ali bin Abi Talib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam tiga bagian satu bagian untuk kebutuhan rumah tangga satu bagian untuk kewangian dan satu bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Talib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta setelah segala galanya siap dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW mengucapkan kata ijab kogul pernikahan putrinya kemudian Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah Azzawajalla memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah Putri Khadijah dengan Ali bin Abi Talib maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin 400 dirham nilai sebuah baju besi dan Ali Ridho menerima mahar tersebut maka menikahlah Ali dengan Fatimah pernikahan mereka penuh hikmah walaupun diarungi dengan kemiskinan bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah SWT terjadilah dialog yang sangat menggetarkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah Fatimah berkata kepada Ali maafkan aku karena sebelum menikah denganmu aku pernah suatu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya Ali pun bertanya mengapa ia tak mau menikah dengannya dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya sambil tersenyum Fatimah menjawab pemuda itu adalah dirimu subhanallah itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah mereka mencintai dalam diam menjaga cintanya Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan mudah-mudahan kita dapat mencontoh beri kehidupan anak dan menantu Rasulullah SAW Allah mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh